assalamualaikum terlihat dan welcome back to my youtube channel di video kali ini aku kembali lagi bikin tutorial paper flowers di sini aku bikin satu set paper flowers untuk tunangan gitu kalian wajib tonton video ini karena di video ini aku ngasih tutorialnya yang lumayan pelan gitu karena banyak bukan banyak sih dan ada satu dari kalian yang komen video aku terlalu cepat tutorialnya di sini aku bikin yang lumayan pelan gitu ya kan biar kalian bisa niruin atau memperhatikan di sendiri di rumah gitu kan so buat kalian yang penasaran just keep on watching this video Oke guys jadi disini aku udah bikin polanya dan disini aku bikin tiga pola dan ada beberapa warna gitu disini aku menggunakan warna dark pink gold marlin ada pink wallet ada light pink dan cream nah disini untuk pola kecil aku mau bikin dua warna aja yaitu warna dark pink sama gold marlin terus di bagian putihnya aku juga udah bikin nah kalian udah pasti tahu dong aku sering bikin video tutorialnya banyak banget dan sekarang aku mau bikin yang slow aja terus aku juga udah sediakan bikin beberapa atasnya gitu sesuai dengan warna yang dibutuhkan Oke untuk model yang pertama yaitu urus nah disini ada tiga layer gitu guys untuk layer kedua dan ketiga ukurannya sama nah sekarang aku tinggal lekukan aja di bagian atas kanan kiri seperti ini kalian bisa lihat aja videonya terus lanjut ke layer berikutnya sama seperti yang tadi aku lekukan juga nah kalau udah aku bakalan gunting tuh daya pertama sekitar 3 cm gitu di bagian bawah tepat di bagian tengahnya terus daya kedua sekitar 2 cm dan untuk layer yang ketiga aku gunting sekitar satu sampai satu setengah cm Oke next sekarang aku mau tempelin bagian yang digunting tadi terus aku lipat gitu hasilnya bukan seperti ini guys jadi lakukan pada semua kelopak atau semua layer disini aku menggunakan lima kelopak untuk setiap layarnya guys nah kalau sudah sekarang aku langsung langkai aja bunganya tuh jadi jarak antar kelopak itu sekitar 1 cm aku tempelin aja semua yaitu lima kelopak pastikan lingkaran di bagian dalannya itu simetris guys jadi nanti tentunya yang bunga keduk bunganya juga simetris lanjut untuk layer yang kedua tempelin di bagian celah-celahnya itu terus untuk penempelan berikutnya agak dimasukin ke dalam atau ke bawah nah kelopak yang disebelah kelopak yang disebelahnya kayak gitu dan pastikan untuk lingkaran bagian dalamnya tuh tetap simetris ya jadi harus lurus kayak gitu bukan lurus sih enggak belok gitu guys maksudkan maksud saya nah udah selesai lanjut layer yang ketiga sama yaitu di bagian celah-celahnya aja ya dan untuk eh kelopak berikutnya dimasukin ke bawah kelopak disebelahnya agak kedalam karena selakin banyak layer yang digunakan maka semakin seperti itu lho lingkarannya dan pastikan pokoknya pastikan lingkaran di bagian dalamnya itu simetrisnya biar nanti bunganya juga bentuknya simetris biasanya bencong-bencong gitu nah udah seperti ini lanjut aku mau bikin di bagian tengahnya di sini untuk bagian putihnya itu aku enggak bikin yang kayak seperti biasa gitu karena ini harus jadi aku bikin pola yang seperti ini terus aku lipat aja dua pokoknya kalian tonton terus video ini lihat aja aku pernah pernah bikin video tutorial bikin rossi sebenarnya kalian bisa tonton bukti jelasnya bagian tengahnya itu aku bikin seperti apa nah kalau udah aku langsung tebelin aja di bagian tengahnya udah jadi deh nah ini pola untuk yang pertama guys simpel kan dan mudah banget kalian bisa coba dirumah oke next untuk pola yang kedua aku menggunakan warna gold Merlin dan polanya seperti ini guys ada dua layer disini setiap layarnya ada enam kelopak tuh tuh 123456 nah udah selesai dan untuk bagian di atasnya ada 11 cm nah seperti biasa aku lepukkan bagian kanan di atas semuanya aku lepukkan sebenarnya langkah-langkahnya sama seperti tadi sama seperti tutorial paper followers aku sebelumnya tinggal aku gunting aja di bagian bawah sekitar 3 cm gitu nah semakin panjang guntingannya gitu guys maka semakin bidang atau semakin lebar diameter paper flowersnya gitu guys lanjut langkah berikutnya sama yaitu lipat di bagian yang dibandingkan tadi nah tuh hasilnya kayak gitu guys jadi kalau misalkan semakin panjang guntingannya tuh kayak semakin tidur gitu loh jadi nggak duduk kayak gitu nah lakukan pada ada semua kelopak untuk pengalaman nya menggunakan linten tak ya memastikan eh untuk layar yang kedua itu agak ditepukkan gitu biar hasilnya enggak lurus sama yang daya yang pertama guys Oke lanjut untuk alasnya itu al diameternya 11 cm nah karena disini menggunakan 6 daya jadi pertama fitnya yaitu tempelin dua daya dulu guys atas bawah dilurusin aja atas bawah nah kayak gini terus sisanya tinggal ditempelin aja deh 22 di bagian kiri dan kanan nah hasilnya bakalan simetris gak bencong-bencong bukan yang penting pastikan untuk lingkaran tengahnya itu tetap simetris lurus atau lurus enggak bengkok bengkok nah lanjut tuh untuk di bagian kanan sisa dua layar eh sisa dua kelopak tinggal ditempelin deh sudah selesai nah lanjut untuk daya yang kedua sama seperti sebelumnya di bagian celah-celahnya gitu tuh agak dimasukin kebawah sedikit-sedikit aja pastikan muat gitu loh guys kita pakai feeling sih sebenarnya enggak harus berpasang tiba-tiba berpasang tiba-tiba enggak sih ini sesuai feeling aja yang jelas untuk lingkaran tengahnya itu tetap lurus simetris ya biar hasilnya juga enggak bengkok atau enggak bencong-bencong kayak gitu tuh udah selesai deh gampang kan oke udah selesai lanjut ini di bagian tengahnya bagian putih yang biasa aku gunakan udah aku putih gunting tinggal dilepukan semuanya pakai pensur atau apapun yang panjang gitu ya kan terus ini aku bagi buas dengarnya langsung digulung enggak papa tapi biar kelihatan lebih tebel dan menutupi celah-celahnya gitu loh guys aku sukanya dijadiin dua gitu loh terus digulung aja tuh kalau udah digulung terus di bagian tengahnya kayak ditekan gitu biar mekar gitu ya kan terus aku tipa lagi pakai yang tadi sisanya terus digulung-gulung lagi cepat banget kan terus ditekan-tekan lagi dan kirapin gitu di bagian yang bagian yang berongga atau yang ada celah gitu dilapihin Nah udah selesai tinggal di lem di bagian yang tengah udah deh gampang kan kalian bisa coba aja deh di rumah nanti lambat-laun juga baki lebih bisa kok nah udah selesai cati banget next untuk pola berikutnya yaitu aku bikin pola yang kecil jadi bunganya kecil gitu guys di sini ada dua layer dan setiap layer itu ada di lima kelopak seperti biasa standarnya aku menggunakan lima kelopak ya setiap layer terus aku lekukan di bagian tengahnya aja nggak di pinggir di bagian tengah jadi aku lekukan semuanya biar nggak ribet ya kan terlaku lakukan kayak gini guys gitu tuh ditekan-tekan aja tuh tempelin eh apapun itu spesial ataupun di tengah-tengahnya terus langkah berikutnya sama sih seperti yang tadi itu dibutuh di bagian bawah tepat di tengahnya ini panjangnya sekitar 1-2 meter 2 cm maksudnya guys terus kemudian aku tempelin lagi deh di bagian tadi yang udah digunting lakukan pada semua kelopak yaitu 10 kelopak nah sama sih sepertinya guys tangkanya itu sama banget tuh nah kalau udah di lebih repot 10 kelopak pakai krim tembak lanjut merangkai deh ya udah ditempelin aja kayak yang pertama tadi itu ini layar yang pertama ditempelin aja tuh disini enggak di ada celah ya guys jadi nggak ada jarak gitu aku langsung di eh ditempelin aja bro untuk bagian tengahnya atau senternya atau kutiknya sama seperti yang barusan yang warna gold merwin langsung ditaruh aja di bagian tengah udah udah selesai gelap banget kan oke guys dan ini dia hasilnya ada rose satu warna dark pink terus aku bikin juga yang light pink ada dua rata-rata berpasang sih guys cuma bagian centernya aku pakai satu terus dark pink Oh maaf pink wallet ada dua terus ada dua terus ada dua terus ada juga ya Goknolin ada dua terus aku bikin yang cream ada satu nah untuk yang kecil-kecil aku bikin empat tuh warnanya cuma Goknolin sama dark pink tuh udah selesai deh lanjut sekarang bikin bikin daunnya disini aku menggunakan kertas islin A4 yaitu warna cream like cream gitu terus aku lipat dua gitu loh guys dan udah deh tinggal di gunting kalian nonton aja tonton aja cara aku bikin daunnya karena aku susah ngejelasin deh guys tuh kayak gini pokoknya dimulai dari bawah aku supaya dimulai dari bawah selamat menikmati nah udah selesai jadi untuk dua daun ini datang ke daun ini itu cuma butuh satu lembah kertas A4 Nah aku udah bikin enam daun guys tuh lanjut untuk daun berikutnya aku lipat dua nah seperti ini aku menggunakan Bob Marlin guys lanjut aku lipat lagi deh tuh nah dia nanti hasilnya sama dan simetris gitu terus aku gunting ini tuh daun yang standar banget yang sering pakai banget tuh kayak gini kalian bisa lihat aja cara aku bikin daunnya udah deh gitu aja ini tuh jadi dua daun jadi untuk satu satu lembar A4 kertas jasmin menghasilkan dua daun gitu nah udah kakak udah tuh aku dipet lagi dilurukin aja terus dilipet-lipet deh di lepet bolak-balik kayak gitu jadi nanti bentuknya kayak daun-daun gitu loh iyalahkan daun selamat menikmati nah udah selesai tinggal dibuka aja tuh ya kan gampang banget kan guys nah disini aku udah menggunakan eh udah menggunakan udah membuat 24 daun lanjut aku mau bikin tulisan happy engagement gitu itu orderan orang guys jadi sekalian aku videonya disini aku menggunakan dua warna yaitu ducking dan eh gotmarin nah udah setelah jadi di print kita gunting deh aku sih tuh nah caranya nah udah jadi the guys sulap banget kan udah jadi kayak gini pokoknya di gunung tinggal guys menikuti tadi tulisannya gitu nah langkah berikutnya yaitu mencoba merangkai ya kan kalian tinggal rangkai aja sesuai dengan keinginan kalian jadi ini cuma referensi aku aja bisa dicontoh atau enggakpun terserah kalian sesuka hati kalian ya kan gitu nah udah deh tinggal dirangkai aja nah lanjut sekarang aku aku taruh daun-daunnya di bagian atas kalian bisa taruh di bawah atau dimanapun ini cuma referensi aku aja kalian bisa contoh atau ikutin nggak papa nggak diikuti juga nggak papa terus untuk di bagian samping aku pakai daun-daun yang goodmarlin nah langkah terakhir yaitu aku tempelin tulisan head engagement nya tuh kalian bisa pakai banteng flag guys ini tuh karena permintaan customer jadi aku bikin berusaha kayak ini terus untuk sentuhan terakhir pakai kupu-kupu udah selesai deh udah jantung banget kan nah buat kalian yang mau bikin acara dan bingung mau pakai backdrop apa kalian coba aja deh di rumah menggunakan ketam sismin atau perpestakun bisa banget dan ini tuh murah daripada beli akan dan butuh waktu lama juga kalau pesen pekot flowers kalian bisa coba di rumah dan ya semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka video ini jangan lupa kalian like dan share video ini dan yang penting jangan lupa kalian subscribe and ya see you in my next video bye bye bye